Berpetualang adalah mimpi kita Menempuh jarak berkilo-kilometer Melalui darat Menyeberangi pulau Menempuh medan yang sangat sulit Dilalui kendaraan Untuk mencapai kepulau ujung somatera ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat pagi Apa kabarnya Hari ini tanggal minggu Tanggal 25 Oktober 2023 Eh 25 November 2023 Kita berada di kota Banda Aceh Kami Mekah Kali ini kita akan eksplor Banda Aceh Ada apa aja sebut kota Banda Aceh Salah satunya Masjid Raya Betul Rahman Masjid ini dulu pernah pernah tsunami 2004 Masjid ini berdiri pokok Dan bangun-bangunan Di sekitarnya Rata dengan tanah Setelah sekian tahun Masjid ini Diperbarui Diperbarui Dan Ada Ke tempat Tempat Cantik-cantik Tempat-tempat cantik Yang ada di Banda Aceh Siapa yang tidak tahu Masjid terbesar dan termegah ini Masjid Betul Rahman Saksi Bisu Keganasan Bencana Alam Tsunami Yang Pernah Melanda Serambi Mekah Di Tahun 2004 Sekarang kita akan eksplor musim tsunami Di musim tsunami ini Untuk harga tiketnya Rp 5.000 Dia dikasih Kayak kartu ATM Dan disini Tidak boleh Membawa kamera Teman-teman Jadi kita bawa Kelop Hp sama Gopro Boleh Penasaran ada apa aja Di musim tsunami Kita langsung masuk ke dalam Oke teman-teman Disini langsung terasa Bunyi Air ini teman-teman Bunyi air Kayak Air laut Teman-teman Kalau Keadaannya Ngeri sih Tuh Bisa Teman-teman dengerin Jadi kayak bocor-bocor gitu Jadi teman-teman Yang ke dalam Dia agak pasang-pasang gitu Kita melihat Di ada suatu rangan Foto-foto Pasal kejadian tsunami Dan beberapa video Di suatu rangan Lanjut kita ke Ram Cerobong Jadi ada ruangan Ram Cerobong teman-teman Teman-teman Di ruang Cerobong ini Ini beberapa Nama-nama Tragedi Korban Tragedi Tsunami Aceh 2004 Nama-namanya banyak banget Kita doain Semoga Arwahnya Diterima di sisinya Dan Amal ibadahnya Lima sisi Di atasnya Di atas Cerobong ini Dia ada tulisan Lakfal Allah Teman-teman Teman-teman Ini beberapa Sisa-sisa Pendaraan Yang terkena tsunami Ada mobil Ada sepeda motor Ini asli Mobil sama motor Teman-teman Setelah dari musim tenami Kita langsung ke tempat Makan Mie Razali Yang ada di Sekitaran jalan utama Mie Razali ini cukup terkenal Dan di sebelahnya lagi ada Nasi goreng daus Dia cukup terkenal juga Rasanya enak Menurut informasi yang kita dapat Kita dari sini Kita lanjut ke Kapal Apung Atau kita ke penginapan Sore ini kita akan menikmati Sunset di Pantai Ulele Bang Gun request Dia mau terbangin FD-nya di situ Kalau jujarnya bagus Diterbangin Dan di situ juga tempat Nongkrong-nongkrong Anak muda Mas Gun bisa sambil Sampai terbangin FD-nya Dan Bang Radik bisa Apainya Sampilnya Jadi anak muda Jadi anak muda Setelah kita Ke pantai Ulele Menikmati sunset di situ Sambil nikmatin Terbangkan drone IPV Cuman tadi kita gak dapat gambar Kita besok ulang lagi pagi Oke terima kasih Nah kita tadi share-share Di medsos Ada Bakso Legend Kebetulan dari kemarin Kita makan berat-berat Kita sekarang makan yang ringan-ringan Nah di sekitar Masjid Raya Betul Rahman Ada Bakso Legend Teman-teman Bakso nya ini Namanya beda Dari yang lain Selama kita Keliling-keliling Namanya Miso Hendrahendri Tadi kita tanya Sama Abang yang ada disini Katanya dia Kakak Bradik Miso nya ini Kayak apa ya Miso kebanyakan Cuman tadi Sudah dicobain Rasanya Kayak mirip-mirip Wah Sob teman-teman Dan tempatnya ini Yang unik Tempatnya ini Kayak gang gitu Jadi Mungkin lantaran regime Mungkin rasanya enak Jadi orang pada kesini Tempatnya bagus teman-teman Dia di Di dalam gang Masuk ke dalam Bagi teman-teman Yang singgah ke Banda Aceh Atau Di sekitar Masjid Raya Silahkan singgah di Jalan Muhammad Jan Itu pokoknya Tanya aja di Google Map Atau cari Miso Hendrahendri teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita makan dulu Kita cicipin Gimana sih rasanya Bakso Legend Miso Hendrahendri Selamat pagi Sekarang Tanggal 27 November Hari Senin 27 November 2023 Setelah kemarin Kita seharian Explore Banda Aceh Muter-muter Kota Banda Aceh Hari ini Kita putusin Untuk lanjut Ke Pulau Sabang Atau Pulau W Untuk jadwal kapal Dia Kalau dari pelabuhan Ulele Jam Sekitar Jam 8 pagi Jam 12 Jam Jam 5 sore Nah Disini pun ada Dua pelabuhan Kalau yang dari Banda Aceh Dari Balohat Jam 8 Jam 12 Sama Jam 5 Juga Untuk perjalanan Sekitar 1-2 jam Kalau pakai kapal Ferry Disini juga Menyediakan kapal Cepat Kalau kapal cepat Mungkin Banyak orang bilang Sepatang rokok Jadi dekat Jadi dekat pulau Sabang Dari Banda Aceh Oke teman-teman Ini udah jam 7 Kurang 1.4 Agak terlambat Kita semoga Kita dapat kapal Jam 8 Kita nunggu Kita nunggu Nunggu Ntar jam 12 Kita berangkat Jadi Ikuti terus Keseruan kita Roadtrip Sabang Di setiap episode Bantu like Share And comment Jika teman-teman Ada Rekomendasi tempat-tempat Bagus Yang ada Pulau Sabang Silahkan komen langsung Di episode Kita yang pertama Episode Kita yang kedua Nanti tayang jam 2 Oke teman-teman Kita lanjut ke Pelaguan Ulele Alhamdulillah Kita tadi buru-buru Akhirnya dapat juga Tiket Kesabang Pas jam 8 Kapal berangkat Kita yang terakhir Kayaknya Alhamdulillah Semoga kita selamat Sampai Sabang Dan kita mau Ke atas dulu Teman-teman Cari Apa sih Ada apa sih Di kapal Ferry Yang Kesabang Kayaknya ini Kecil Mirip Waktu kita Rotret Kelombok Teman-teman Dari Banyuwangi Ke Bali Dia kecil Tidak terlalu besar Beda dengan Kapal ferry Yang dari Merak Bakoni Atau sebaliknya Oke teman-teman Semoga kita dapat Potet bagus Untuk Explore Pulau Sabang Atau Pulau Weh Sarapan Sarapan pagi dulu Soalnya tadi di penginapan buru-buru gak sempat sarapan Harganya murah Harganya murah Beda dengan tempat-tempat lain Saya waktu kita ke Bali Mahal Ini harganya murah Kita makan berempat Sambil minuman Gak sampai 50 ribu Alhamdulillah Kita sampai juga Di Pelabuhan Balohan Kota Sabang Pulau Sabang Atau Pulau Weh Dari sini Kita langsung Ke 0 km Selanjutnya Juga caranya Dan Kita disitu Ke 0 km Kita ambil S-9 Sekarang S-9 Sekarang Cari Pemaksaan Kita juga Oke teman-teman Lihat sini Udah sakit perut Buru-buru Kiranya malah anjir orang Lihatkan Alhamdulillah Dapat juga Akhirnya kita sampai juga Di Sabang di hari Senin Tanggal 27 November 2023 Setelah ini kita cari penginapan Langsung kita istirahat sebentar Tempat sekitar jam Tadi jam 11 Kita sampai di 0 km Sabang Kalau teman-teman Suka touring ke Aceh Belum lengkap rasanya Kalau belum itu 0 km Oke teman-teman Akhirnya Sampai juga disini Setelah dari sini Kita akan road trip Beda jalur Kemarin kita lewat Medan Prapat Medan Terus Loks Mawe Sampai ke Banda Aceh Nah kita pulangnya Muter Kita lewat Tapak Tuhan Terus ke bawah Sampai ke bawah Sampai ke bukit tinggi Ikuti terus Video kita Petualangan Expander Titik 0 km Ujung Sumatera Adalah impian Kebanyakan orang Yang suka Bertualang Maupun Adventure Tugu menjulang tinggi Di tepi tebing ini Kita akan Disugui Pemandangan Lautan lepas Dengan tip Diupan Angin yang segar Bukan hanya Segedar Berfoto-foto Maupun Melepas Lelah Sesampainya Ditugu ini Merupakan suatu Kebanggaan Bagi Sang Petualang Sampai jumpa Setelah kita nikmatin 6 km Kita ada Tempat Jualan Yang Unik Rujak Aceh Ini Buah Rumbia Buah Rumbia Kayak Sepet Sepet Buahnya Unik Kayak Pajangan Tapi Ini Asli Buah Teman 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 Memang Benar Kalau Rumbia Dia Dijambal Sendiri Dia Agak Sepet Tapi Kalau Rumbia Dicampur Ke Rujak Rasanya Enak Ibu adalah semacam death centernya Sabang Banyak homestay yang sekaligus melayani paket snorkeling maupun trip dolpin Namun sayang saat kita berada di Ibu Cuaca sedang tidak bersahabat dengan kami Terima kasih telah menonton Selamat pagi Kita pagi ini hari Selasa tanggal 28 November 2023 Kita berada di Pulau Sabang atau Pulau Weh Lebih tepatnya lagi kita ada di daerah Ibu 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 itu terkenal dengan pemandangan bawah lautnya pokoknya pantainya lah Nah untuk informasi kita dapat kita gogling di Ibu ini kita akan berburu view lumba-lumba jadi ntar kita kapal kita jalan lumba-lumba ngikutin kita Setelah itu kita snorkeling Di sini bagus ikan-ikannya jadi kita wajib snorkeling bagi teman-teman yang ke Sabang wajib mampir ke daerah Ibu Ibu untuk Homestainya disini murah-murah nggak terlalu mahar masih di bawah 500.000 teman-teman Cuacanya tidak mendukung tapi kita berdoa semoga nanti pas kita jalan udah cerah lagi Seperti biasa saya disini bersama Bang Radik Bang Jack dan Bang Gunawan disini kita sebelum eksekusi Mencari Dolphin kita makan pagi dulu teman-teman Oke teman-teman kita makan pagi dulu Selamat pagi teman-teman Sayang sekali ya kita udah prepare kamera, drone, gimbal dan semuanya baterai-baterai udah kita isi penuh tadi malam Tapi kata penduduk sekitar sini ombaknya lagi gede dan kita putusin untuk cancel berburu Dolphinnya teman-teman Nah disini nih kita nginap di penginapan punya kakak Ela kakak Ela kakak Ela ini yang punya penginapan disini juga dia ada toko penginapan juga terima jasa snorkeling Berburu Dolphin juga ada ya kak? Iya Kak coba kak, kakak ini asli orang sini? Iya Dengan siapa tadi namanya? Ela Kakak Ela Nah untuk menginap tuh berapa tuh kak sewa menginap? Kalau untuk satu malam yang kipas angin standar itu harganya 150, dari 150 sampai harga 250 Kalau yang AC yang dari 2,5 sampai harga 700 ribu 700 ribu itu untuk dua orang? Dua orang Kalau misalnya kak dia yang satu keluarga ingin rame ada kamar itu kak? Ada itu family room Family room sekitar berapa? Dari 400 sampai 1 juta 200 1 juta 200 Nah untuk snorkeling ini harganya berapa? Apa aja yang kita dapat gak? Kalau untuk harga snorkeling satu setnya itu 50 ribu terdiri dari 3 item Kaca mata, pelampung, sama sepatu kata Satu orang ya? Iya per orangnya Kalau misalnya mau ambil paket itu untuk 4 orang 750 ribu Itu sudah termasuk kamera gopro, pemandu, alat snorkeling, sama bot Oh gitu Berarti kalau misalnya kayak kita-kita ini sudah ada gopro, ntar dikurangi kak ya? Iya Oke teman-teman Dengan kata apa tadi? Ella Kata kakak Ella Kalau teman-teman mau ke Sabang wajib ke daerah Iboy Iboy ini terkenal dengan dua snorkelingnya sama dolpinnya kak ya? Iya Dolpinnya Jadi teman-teman yang suka traveling ke Sabang wajib mampir ke daerah Iboy Dan disini jangan khawatir teman-teman Disini banyak penginapan-penginapan murah Dan untuk makanan Kayaknya tadi kita malam udah muter-muter gampang Ikan bakarnya enak tuh Di sebelah ujung sana Terus Anu teman-teman Dari sini nanti kita prepare dulu entah mau kemana Oke teman-teman Bagi teman-teman yang mau ke Sabang khususnya daerah Iboy Iboy Yang mau snorkeling sewa atau lain-lainnya Bisa hubungi KK Ela di nomor WA 08 53 53 14 17 14 17 18 49 49 teman-teman Harga bisa diskon Ah kata KK Ela harga juga bisa di diskon Kayak kita tadi malam kita di diskon nih Untuk harga makanan di daerah Iboy Ini gak terlalu mahal Tadi kita sarapan 10.000 Sudah dapat ikan Kerupuk Dan Tempe Balado Jadi gak Terlalu mahal lah Kayak kita kemarin Ada tempat-tempat yang tertentu lah Intinya Sabang ini Wisatanya murah Buat apa Keluar negeri Kalau ada yang bagus di Indonesia Oke teman-teman Kita lanjut Untuk prepare Petualangan selanjutnya Kita gak jadi Trip Dolphin Kita Snorkeling aja deh Soalnya tadi ombaknya gak Gak mungkin rasanya Kita akan Dolphin Snorkeling di Pulau Rubiah Pulau Rubiah Pulau Rubiah adalah sebuah pulau yang menjadi tempat wisata populer di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara Pulau ini terkenal dengan dunia bawah lautnya yang kaya akan biota laut atau dikenal dengan Taman Laut Rubiah Sangat disarankan untuk snorkeling di Pulau Rubiah ini karena ikannya cantik-cantik dan sungguh bermacam-macam warna Padaolas Moving На Top Us Bus Slot Gak gua ee Bo Ing comprar jan OSH Islam Ni Mater K mayoría Selamat menikmati bias untuk titik barang jadi kita cukup makan dan minum tempatnya bagus warung Bang Samsul view depannya langsung pantai ada tempat langsung ada pantai di depan ada kayak sejenis harus gak sibuk gitu itu teman kita langsung snorkeling kali ini kita makan besar ini kita makan besar gorengan di sini enak-enak pisangnya bakwan sama ini yang bikin nggak ngerti ini kentang kentang goreng gede-gede banget empat atau lima iris sudah kenyang temen-temen kita snorkeling dulu bangku nampil putih disini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton